PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan pada hari ini saya membawa surat yang ditunjukkan kepada Gubernur DKI Jakarta yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Partai Kedilan Sejahtera dan Partai Geri Nera, di mana surat ini menyatakan mencabut surat yang terdahulu dan kemudian dalam surat ini juga telah menyetujui dan mengusulkan dua nama yang untuk dijadikan calon Wakil Gubernur DKI, yaitu satu Saudara Nurman Syalubis dari PKS, dan yang kedua adalah Saudara Insur Ahmad Riza Patria MBA dari Partai Geri Nera. Dengan demikian, surat yang sudah disetujui bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dari unsur pimpinan Partai PKS dan Partai Geri Nera. Pertama, pada hari ini resmi saya serahkan kepada DPD Geri Nera DKI Jakarta dan fraksi Partai Geri Nera DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud atau diatur dalam undang-undang. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan dengan ini saya akan memberahkan surat ini kepada Ketua DPD DKI sekaligus Pak Ketua DPRD dan fraksi Partai Geri Nera DKI Jakarta. Dari DPP seperti apa pertimbangannya? Tadi kan Pak Saiku sama Pak Agung Yuliantono, yang Saiku udah diinin, Pak Agung Yuliantono pertimbangannya apa dari pembicaraan DPP? Terus yang kedua, habis ini tuh dari DPD Geri Nera akan seperti apa prosedurnya? Dan apakah Haji sudah, bagaimana koordinasi dengan fraksi PKI atau ketika DPD-nya seperti apa? Karena mereka mengklaim tidak diikut sertakan begitu Pak. Baik. Jadi pada waktu itu kan sudah, periode lalu sudah keluar rekomendasi, dia ditunjukkan kepada Ketua DKI, tapi kemudian dalam prosesnya terhambat sehingga tidak dilakukan proses menetapkan Wakil Gubernur. Sehingga setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi, DPP Partai Gerindra berkesimpulan bahwa pada waktu itu kami berinisiatif kemudian mengusulkan Pak Nama Baru yang kami ajukan kepada PKS, yang Alhamdulillah direkspon pada hari ini dengan telah ditanggat tangani secara bersama usulannya antara pihak DPP Partai Gerindra, DPP PKS, DPD Partai Gerindra DKI, dan DPW Partai Kehidupan Sejahtera. Jadi ini semua pihak sudah menanggat tangani di atas kertas dan bermain terai sampai di stempon. Selanjutnya Pak Pak Ubu. Saudara-saudara, setelah surat ini yang menerima, kita akan tampilkan kepada Pak Gunur, karena suratnya ditunjukkan kepada Pak Gunur. Nanti Pak Gunur kalau biasanya paling telat besok pagi itu mengirimkan surat ini, menghantarkan surat ini ke DPPT. Di DPPT akan terjadi proses, yang pertama adalah pembentukan panitia pemulihan, karena tata-tata kemudiannya sudah selesai. Ada panri, nanti panri, kemudian ada bangus untuk menetapkan jadwal pemulihan pada gunung. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, mungkin ya paling telat tawar bulan berbesar. Ada proses pengenalan ke anggota Dewan lagi enggak sih, Bang, setelah ini? Kan kayak kemarin mereka tuh di... di... apa ya namanya... kayak dijelak di... Lawan-lawan ke... selama operasi, nanti gitu, temen-temen jalan. Tangan nih Pak. Udah. Ketua. Masakir, contohnya belum berubah. Masakir menomoh, bro. Masakir sama Pak Agung. Enggak, ini udah jago-jago semua. Oke, selesai. Ya, cukup ya. Terima kasih Pak Bismilasko, Wakil Utara Umum, Memoril JPR. Ya, sekiranya sudah menempatkan waktu untuk menyelesaikan problem panggung di Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Kochanan berubah. Terima kasih.